Intro Yo guys ketemu lagi dengan kita disini ya Masih di segmen kelebatinfo Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini di tanggal 16 ya di bulan Agustus 2023 Dan sebelumnya saya secara pribadi minta maaf ya Kalau suaranya agak bindeng karena emang kondisi badan kurang bagus ya Jadi kalau nanti ada sedikit gema karena efek bindeng ini ya Harap dia maklum ya Oke kita lihat bagaimana update dari global crypto market cap Seperti yang terlihat dari data coin market cap disini Kalau kita lihat ya ada penurunan di 1,52% Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari bitcoin dan juga temen nongkrongnya ya Kalau kita lihat disini dalam waktu 24 jam bitcoin mengalami penurunan di 1,67% Disusul oleh ethereum di 1,84% Kemudian BNB juga turun lumayan ya di 3,10% Disusul oleh XRP lebih parah lagi di 5,44% guys Kemudian untuk Dogecoin di 6% cukup tinggi ya Kemudian Cardano juga di 4,91% Kemudian Solana lebih parah lagi di 7,4% Bahkan untuk Polygon Matic turunnya di 8,5% guys Wow ada apa ini? Ini kenapa altcoin pada turun semuanya Khususnya untuk market cap yang udah besar Dan perubahan disini rata-rata kalau kita lihat Antara 3-4% ya untuk altcoin guys Cukup buruk hari ini guys Dan kalau kita lihat pergerakan harga dari bitcoin itu sendiri Terlihat disini untuk perubahannya ya Di MA20 time frame daily akhirnya tertembus guys Dengan close candle-nya di bawah titik support MA20-nya Tepatnya di harga sekitar Rp29.100an ya Dan sekarang masih ada tekanan jual yang cukup lumayan Dan ada kemungkinan ya untuk mencoba retest lagi di harga Rp28.800an ya Atau mungkin bisa mencoba retest di Rp28.500an ya Yang merupakan titik support psikologi yang cukup kuat juga guys Jadi kita nantikan kira-kira perubahan seperti apa ya Mungkin ini karena adanya sentimen negatif dengan adanya CPI yang kemarin ya Sehingga orang mungkin berspekulasi Kalau keputusan untuk Fed nanti Federal Reserve di rapat FOMC Apakah akan menaikkan suku bunga lagi guys Jadi biasanya kalau suku bunganya dinaik Maka untuk aset-aset berisiko Seperti crypto dalam hal ini seperti bitcoin ya Ataupun saham stock market Ini biasanya akan kena imbasnya dan mengalami penurunan guys Dan bagus untuk pergerakan harga atau kekuatan dari USD itu ya Kalau nanti kalian lihat di DXY-nya Dan kita langsung saja melihat bagaimana untuk update informasi hari ini guys ya Kita sudah kumpulan beberapa informasi yang cukup menarik Pertama kita lansir dari harian bitcoin.com Di sini diinformasikan bahwa Bank of America Ini menilai signifikansi stablecoin USD Paypal Dan sistem Fed now dari Federal Reserve guys Nah ini menarik ya Jadi Bank of America menerbitkan laporan strategi aset digital global minggu lalu Yang membahas pandangannya tentang stablecoin dolar AS Paypal Dan sistem pembayaran Fed now Laporan ini ditulis oleh Alkes Shah Sebagai kepala strategi kripto dan aset digital global di Bank of America Global Research Dan juga Andrew Moss Sebagai ahli strategi aset digital global bank tersebut guys Paypal meluncurkan stablecoin dalam mata uang dolar AS yang disebut Paypal USD ya Dengan kodenya PYUSD Yang akan tersedia untuk pelanggan Paypal yang berbasis di AS Dan menurut raksasa pembayaran ini stablecoin akan compatible dengan dompet aset digital pihak ketiga tertentu Dan didukung oleh aset tradisional termasuk dolar AS, treasury jangka pendek, dan setara kas Perlu dicatat bahwa Paypal dengan 435 juta penggunanya ya Adalah perusahaan global pertama yang meluncurkan stablecoin dengan persetujuan dari regulator Ini kata Bank of America ya Dalam jangka panjang mereka ini akan memperkirakan ya PYUSD akan mengalami hambatan adopsi tambahan Karena adanya persaingan dari CBDC sebagai mata uang digital bank sentral ya Dan stablecoin dengan imbal hasil meningkat Investor mungkin baik-baik saja memegang stablecoin yang tidak memberikan imbal hasil Seperti USDT dan USDC Ketika suku bunga mendekati 0 Tetapi stablecoin yang memberikan imbal hasil kemungkinan Akan menjadi semakin tersedia dan menarik dengan suku bunga jangka pendek di atas 5% guys Laporan Bank of America juga memberikan analisis tentang layanan FedNow Yang ditayangkan pada 20 Juli kemarin ya Untuk memungkinkan lembaga keuangan khususnya bank dan juga kredit union Untuk memfasilitasi transfer dana pelanggan dari rekening bank ke rekening bank secara hampir real time Para analis menjelaskan bahwa infrastruktur untuk FedNow ini tidak memanfaatkan teknologi blockchain ya Dengan menyatakan bahwa sebaliknya FedNow menggunakan jalur pembayaran tradisional Untuk menghasilkan sistem penyelesaian antar bank Dan mereka menekankan seiring berkembangnya ekosistem aset digital Mereka melihat potensi stablecoin Dan pada akhirnya CBDC untuk memberikan solusi yang lebih baik yang akan lebih cepat dan lebih murah Terutama untuk pembayaran dan transfer lintas batas Yang tidak didukung oleh FedNow Kami mencatat bahwa efisiensi yang dimungkinkan oleh FedNow Tidak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya Tanpa adopsi lembaga keuangan dan efek jaringan Yang dihasilkan serta pengembangan atar muka dan aplikasi pengguna akhir guys Jadi cukup menarik ya untuk perkembangan dari Paypal USD ini Apakah bisa bersaing dengan stablecoin yang lain ya Ini akan keren untuk diikuti Dan kita langsung ke informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian Benzinga Crypto ya Dan disini diinformasikan bahwa Otoritas Moneter Singapura ini menetapkan standar stablecoin Untuk token pembayaran digital yang dapat dipercaya guys Nah ini menarik ya Jadi Otoritas Moneter Singapura atau MAS Pada hari Selasa mengumumkan kerangka kerja regulasi untuk stablecoin Yang bertujuan untuk memastikan stabilitas nilainya Langkah ini dilakukan setelah MAS mempertimbangkan umpan balik Dari konsultasi publik yang diadakan pada bulan Oktober 2022 kemarin Kerangka kerja baru ini akan berlaku untuk stablecoin mata uang tunggal Atau SCS yang dipatok ke dolar Singapura ya Atau mata uang G10 lainnya Dan diterbitkan di Singapura guys Di bawah kerangka kerja ini penerbit dari SCS harus mematuhi beberapa persyaratan utama Yang pertama adalah stabilitas nilai Dimana aset cadangan SCS akan diatur oleh peraturan mengenai komposisi, penilaian, penyimpanan, dan audit Ini memastikan ya tingkat stabilitas nilai yang tinggi Kemudian untuk pemilih rehan modal Dimana emiten diwajibkan untuk mempertahankan modal dasar minimum dan aset liquid Hal ini untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan untuk memfasilitasi wind down yang teratur jika diperlukan guys Kemudian ada penembusan pada harga PAR Jadi setelah menerima permintaan penembusan Penerbit diharuskan mengembalikan nilai nominal SCS kepada pemegangnya dalam jangka waktu 5 hari kerja Kemudian pengungkapan transparan Dimana nanti penerbit berkewajiban ya untuk menawarkan pengungkapan yang menjelas kepada pengguna Dan ini termasuk kerincian tentang mekanisme penstabilan nilai SCS Hak-hak pemegang SCS Dan hasil audit aset cadangannya guys Dan selain itu hanya penerbit stablecoin yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan yang dapat mengajukan permohonan kepada MAS Agar stablecoin mereka diakui secara resmi sebagai stablecoin yang diatur oleh MAS Perbedaan ini akan membantu pengguna membedakan antara stablecoin yang diatur MAS dan token pembayaran digital lainnya Setiap kesalahan penyajian token sebagai stablecoin yang diatur MAS akan menyebabkan hukuman di bawah kerangka kerja MAS Dan entitas yang bertanggung jawab dapat ditambahkan ke daftar peringatan investor MAS Ho Hansin sebagai wakil direktur pelaksana pengawasan keuangan di MAS Mengomentari perkembangan ini guys dengan menyatakan ya bahwa kerangka kerja regulasi stablecoin oleh MAS Dirancang untuk mempromosikan penggunaan stablecoin sebagai alat tukar digital yang dapat dipercaya Menjembatani kesenjangan antara fiat tradisional dan ekosistem aset digital Kami mendorong pada bid SCS yang ingin stablecoin mereka diakui sebagai stablecoin yang diatur oleh MAS Untuk memulai persiapan awal untuk memenuhi persyaratan guys Ini menarik tentu saja ya Karena tentu saja ini menjadi suatu perkembangan yang cukup signifikan dari Singapura guys Dan apakah ini akan disusul oleh negara-negara tetangga atau Indonesia juga akan menirunya Kita akan lihat nanti guys Kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari harian Crypto Intelligent Dimana disini diinformasikan bahwa Paypal ini meluncurkan pusat mata uang kripto setelah meluncurkan PYUSD guys Atau disini disebutnya sebagai Cryptocurrencies Hub ya Ini menarik ya Jadi Cryptocurrencies Hub ini menawarkan berbagai layanan termasuk membeli dan menjual mata uang kripto guys Langkah ini dilakukan setelah peluncuran stablecoin yang didukung dolar ya Dan fitur baru ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menyimpan tetapi juga menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin di dalam akun Paypal mereka Saran dan ketentuan yang telah direvisi memberikan garis besar yang komprehensif bagi para penggemar kripto yang ingin menggunakan platform Paypal Untuk mengaktivitas yang berhubungan dengan kripto Cryptocurrencies Hub yang menawarkan berbagai layanan termasuk membeli dan menjual mata uang kripto Selain itu ia menawarkan metode tanpa batas ya untuk melakukan pembelian melalui Paypal dengan memanfaatkan hasil penjualan mata uang kripto guys Selain itu ya Cryptocurrencies Hub juga memainkan peran penting dalam konversi PYUSD ke aset kripto lainnya Namun Paypal mengklarifikasi bahwa saldo dalam Cryptocurrencies Hub menandakan kepemilikan jumlah tertentu dari setiap aset kripto Bukan kepemilikan langsung dari aset kripto digital itu sendiri Meskipun demikian ya akses ke fitur baru ini tidak tersedia secara universal untuk semua pengguna Paypal Kelayakan ditentukan berdasarkan kasus per kasus bergantung pada beberapa faktor Agar memenuhi syarat untuk menggunakan Cryptocurrencies Hub ini ya Pengguna harus memiliki akun Paypal pribadi dengan saldo rekening yang terawat dengan Baiges Dan selain itu pengguna harus memberikan informasi identifikasi penting Termasuk nama, alamat fisik, tanggal lahir dan juga nomor pokok wajib pajak untuk tujuan verifikasi Patut dicatat ya bahwa Cryptocurrencies Hub ini akan langsung diintegrasikan ke dalam akun Paypal pengguna yang sudah ada Yang dapat diakses menggunakan kredensial mereka saat ini Peluncuran fitur ini telah memicu diskusi di dalam komunitas kripto Dan menghasilkan berbagai perspektif tentang implikasinya Beberapa pendukung membayangkan potensi dari PYUSD untuk mempercepat adopsi Ethereum secara umum Namun sudut pandang yang berlawanan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi untuk beri sentralisasi dan kontrol aset individu Para kritikus menyoroti aspek-aspek spesifik dari kontrak pintar PYUSD yang berisi fungsi-fungsi seperti freeze fund dan juga wipe frozen fund Fungsi-fungsi ini dianggap rentan terhadap faktor serangan sentralisasi dalam kontrak solidity Sehingga mendorong pandangan yang hati-hati Kesimpulannya ya untuk pengenalan cryptocurrency hub oleh Paypal sebagai bagian dari syarat dan ketentuan yang telah diperbarui Menandakan langkah substansial untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam pelayanan keuangan utama Meski inovasi ini disambut dengan penuh kegembiraan Hal ini juga memicu diskusi seputar implikasinya terhadap kedesentralisasi dan kontrol aset Menggarisbawahi sifat kompleks landscape kripto Jadi menurut kalian bagaimana apakah kalian setuju dengan adanya cryptocurrency hub ini Yang tentu saja ini akan menjadi lebih sentralisasi ya Dan ini bisa dibilang agak bertentangan ya dengan filosofi dari kripto itu Semuanya terserah kalian dan kalau kalian tidak ada masalah ya lanjut aja Kemudian lanjut ya untuk informasi berikutnya kita lanjut dari The Block Dimana disini diinformasikan bahwa Stellar ini berinvestasi di MoneyGram Dan mendapatkan kursi di Dewan Nah ini menarik ya Jadi Stellar Development Foundation sebagai organisasi yang membangun jaringan Stellar Blockchain Mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka melakukan investasi strategis di perusahaan pengiriman uang MoneyGram Langkah ini mengikuti kemitraan komersial yang dijalin kedua entitas 2 tahun lalu ya Dimana MoneyGram bermitra dengan SDF untuk memfasilitasi pembayaran kripto Dan peluncuran layanan cash to kripto Selama transaksi go private baru-baru ini dengan Madison Dearborn Partners SDF menjadi investor minoritas di MGI Kata CEO dan Direktur Eksekutif SDF Daniel Dixon Investasi ini dilakukan dari kas-kas SDF sendiri Dan aset yang disisikan untuk mendukung operasi SDF bukan dari Enterprise Fund Dana untuk berinvestasi di perusahaan rintisan dan perusahaan tahap awal Ini adalah investasi pertama dari jenisnya yang dibuat dari kas SDF Dixon menambahkannya bahwa investasi ini memberikan SDF sebuah kursi di Dewan Direksi MoneyGram Dan akan membantu meningkatkan ekspansi bisnis digital MoneyGram dengan mengeksplorasi teknologi blockchain Jadi semakin keren ya akhirnya banyak layanan-layanan pembayaran yang mulai melirik Ataupun mengintegrasikan teknologinya ya di blockchain ini Dan setelah Paypal kemarin kayaknya MoneyGram juga tidak mau kalah Dan pasti ini akan disusun oleh beberapa platform-platform lainnya guys Kita akan tunggu dan pasti akan marik ya untuk perkembangannya Kita lanjut ke informasi berikutnya kita lansir dari Bitcoinis Dan disini informasinya cukup mengagetkan ya Dimana diinformasikan bahwa crypto powerhouse Binance Connect ini menarik staker Dan menutup pintu pada 16 Agustus nanti guys Jadi intinya untuk Binance Connect ini akan segera disutdown ya Jadi Binance Connect sebagai layanan jual-beli crypto terregulasi dari bursa Binance Akan ditutup pada 16 Agustus guys Dan pengumuman ini muncul setelah bursa terdesentrisasi bisweb Mentweet pada hari yang sama Mengungkapkan bahwa Binance telah membuat keputusan yang menantang Untuk menonaktifkan cabang kriptonya pada 15 Agustus Karena penutupan layanan pembayaran kartu pendukungnya Awalnya diluncurkan sebagai Bivinity Pada 7 Maret 2022 Binance Connect bertujuan untuk menyembahkan kesenjangan Antara keuangan tradisional dan dunia mata uang crypto guys Ini bermunyi sebagai penyedia pembayaran fiat ke crypto Memfasilitasi koneksi antara perusahaan crypto dan sistem keuangan konvensional Peluncuran platform ini menawarkan dukungan untuk 50 mata uang crypto Dan menyertakan metode pembayaran fiat populer seperti Visa dan Mastercard Namun keputusan untuk menutup Binance Connect telah mengirimkan gelombang gejut ke seluruh industri Dan menimbulkan kekhawatiran dan memicu spekulasi tentang alasan dibalik penutupan mendadak ini Dengan penghentian layanan pembayaran kartu pendukung Binance Connect mengalami kemuduran yang signifikan Yang mengarah pada keputusan yang tidak menguntungkan Namun tak terelakkan untuk menghentikan operasinya Penutupan Binance Connect tidak hanya mempengaruhi bursa itu sendiri Tetapi juga berimplikasi pada investor dan bisnis crypto yang mengandalkan platform tersebut Untuk transaksi fiat ke crypto mereka Seiring dengan perkembangan dunia crypto yang terus berkembang Tekanan regulasi dan kebutuhan akan rangka-langkah keamanan yang lebih baik menjadi sangat penting Keputusan untuk menutup Binance Connect ini menggarisbawahi semakin pentingnya kerangka kerja regulasi Dengan ditutupnya Binance Connect, para pelaku industri dibiarkan merenungkan masa depan keuangan terdesentralisasi atau DeFi Dan potensi solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara sistem keuangan tradisional dan ekosistem crypto Menurut laporan Reuters, Binance telah mengajukan perintah perlindungan pengadilan terhadap komisi sekuritas dan bursa ASSEC Dengan tuduhan bahwa permintaan informasi dari regulator terlalu luas dan terlalu membebani Dalam pengajuan pengadilan yang diajukan ke pengadilan di Amerika Serikat di Columbia Perusahaan operator Binance yaitu BAM Trading dan BAM Management berargumen bahwa mereka telah memberikan informasi yang cukup kepada SEC Perintah pelindungan tersebut bertujuan untuk membatasi tindakan SEC Termasuk membatasi jumlah penyerahan dari karyawan BAM menjadi 4 orang dan tidak termasuk penyerahan dari CEO dan CFO BAM tanpa menyebutkan nama Tindakan hukum ini bermula dari gugatan SEC terhadap Binance dan juga CEO-nya yaitu Chang Peng Zhao yang diajukan pada bulan Juni kemarin Kemudian pengawas tersebut mengajukan 13 tuntutan terhadap perusahaan termasuk tuduhan pengoperasikan daringan penipuan Tuduhan ini termasuk klaim penggelembungan volume perdagangan setara artifisial dan salah mengarahkan dana pelanggan Serta gagal membatasi pelanggan Amerika Serikat untuk mengakses platform dan menyesatkan investor mengenai kontrol pengawasan pasar Dalam pengajuan pengadilan Amerika, perusahaan menekankan bahwa SEC belum menunjukkan bukti yang mengindikasikan penyalahgunaan atau penghamburan aset pelanggan Perusahaan berusaha untuk menentang permintaan SEC serta penolakannya untuk menerima batasan yang diusulkan dalam informasi yang diminta Saat kasus ini diungkap, pengamat industri akan mengamati dengan sesama perkembangan dan potensi dampaknya terhadap bursa dan pasar kripto yang lebih luas Hasil dapat membentuk interaksi di masa depan antara badan pengatur dan pursa matawang kripto Mempengaruhi bagaimana kepatuhan dan pembagian informasi dan investigasi dilakukan di dalam industri ini Jadi kita doakan aja semoga masalah dari Binance ini segera selesai Dan memang kalau kita lihat belakangan ini Binance menghadapi berbagai masalah yang menghampiri Dan tentu saja apapun yang menjadi keputusannya ataupun efeknya ini akan sangat signifikan bahkan sangat masif sekali Dan itu pun terlihat dari perubahan harga upcoin hari ini guys yang cukup lumayan untuk menurunannya guys Bahkan di tanggal 16 kalau nggak salah ya Binance ini akan mendelisting beberapa token Yaitu antara lain ada Sonem, SNM, kemudian ada Serum dan juga ada di FI Money dan juga di tanggal 22 Agustus nanti guys Seperti yang kalian tahu Serum ini merupakan salah satu decentral exchange yang besar juga ya di blockchain Solana Dan saya juga mempunyai beberapa aset disitu tapi sekarang sudah menjadi albu ya Karena harganya turun terus menyusul beberapa kejadian yang tidak mengenakan dari jaringan ataupun blockchain Solana kemarin ya Yang terus turun diperparah dengan arus beris dari crypto kemarin guys Ini sangat parah sekali ya Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai salah satu atau beberapa alcoin ini yang segera di-dealist di Binance Agar segera ditukarkan ke stablecoin atau ke aset yang lain ya Jadi nanti agar tidak nyangkut di Binance ini guys Kemudian kita ke informasi yang terakhir Kita lansir dari Harian Bensinga Crypto Dan ini berhubungan dengan SEI Blockchain ya Dan disini diinformasikan bahwa SEI Labs ini meluncurkan fase beta untuk mainnet Untuk memfasilitasi adopsi masal aset digital guys Jadi SEI Labs pada hari Selasa mengumumkan peluncuran fase beta SEI Mainnet Dan setelah fase alpha testnet yang sukses dengan lebih dari 400 juta transaksi Dan penciptaan 7,5 wallet testnet yang unik Platform layer 1 ini dioptimalkan untuk perdagangan aset digital Yang bertujuan untuk memfasilitasi adopsi masal aset tersebut di berbagai platform Termasuk ekonomi game, pasar NFT, dan juga bursa terdesentralisasi Jay Jock sebagai salah satu pendiri dari SEI Labs menekankan bahwa SEI dirancang untuk meningkatkan pengalaman perdagangan di semua aplikasi Web3 Platform ini menawarkan kecepatan dan kinerja terdepan di industri Dengan fitur-fitur seperti konsensus twin turbo dan mesin pencocokan terintegrasi untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal Jeff Fang sebagai salah satu pendiri dari SEI Labs juga menyeroti kemampuan SEI untuk mengatasi masalah skalabilitas yang dihadapi infrastruktur Web3 saat ini Dengan peluncuran Mainnet, SEI berupaya mengantarkan era baru untuk aset digital dengan lebih dari 30 aplikasi langsung yang diharapkan akan diluncurkan pada paruh ke-2 tahun 2023 ini Dan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini mendapatkan reward ya dari Launchpad, dari Binance mungkin ya Selamat saya ucapkan ya Kalau kita lihat dari perubahan harganya Kita lihat disini pada waktu peluncurannya sempat menentuh di harga 0,4 ya Dan sebenarnya kalau kalian cek di Binance, sebenarnya ini sempat menentuh di harga 20 dolar guys Tapi sayangnya banyak dari para holders ini tidak dapat menukarkan token SEI mereka Karena adanya traffic ataupun transaksi yang berlebih yang membuat jaringan ini down Jadi mereka tidak bisa menukarkan ataupun membeli dan juga memindahkannya guys Nah itu yang membuat sedikit kekecewaan ya dari para holders yang mendapatkan guys Dan tentu saja ini menjadi salah satu masalah ya Dan bisa dibilang ini airdropnya bisa dibilang kurang sempurna ya Kalau kita bandingkan dengan airdrop-airdrop beberapa proyek yang lalu guys Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mempunyai token SEI Dan tunggu aja nanti kira-kira perkembangan seperti apa Nanti kita akan update lagi guys Dan untuk hari ini cukup ya informasinya Nanti kita akan update lagi guys Jika ada informasi yang cukup menarik Dan sekali lagi saya secara pribadi minta maaf ya Kalau ada salah-salah ya karena suara saya agak mindeng Karena badan juga tidak terlalu sehat Dan tentu saja kami masih menunggu ya Ketik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya Dan yang pasti guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace